Nah ini kita ulang lagi bang ya Perawatannya berarti Cuman pakan polos Tapi awalnya dasarnya Sebelum ketemu settingan jumper Memang udah Memang udah Udah gacor dulu ya Udah gacor Ketemu di lapangan Demennya sama josan Josan pala semu Abis itu jalan terus Sampai akhirnya Inisiatif Inisiatif kita Jumper berarti Dua tiket bang kalau naik ke lapangan Benar dua tiket Nah kalau Misalkan ini gak ketemu sama Gak ketemu sama Untulannya jumperannya Mau keluar durasinya gak Kita ini burung tergantung lawannya Kalau dia lawannya dia Yang ngikut buli Aikter Pasti dia ngikut jalan Oh gitu Sebenarnya perawatannya simple bang ya Burung sih simple banget bang Simple tapi prosesnya Yang Prosesnya itu Iya betul Terus juga Kita kan gak bisa tahu ketemunya Jumperan tuh Kayak gimana kan burungnya Karena betina juga Tipikal Tipikal yang memang Kita harus tahu mau burungnya Selain dari situ Ada lagi gak bang Perawatan-perawatan khususnya Perawatan khususnya sih Kayaknya udah ada lagian Cuma itu ya Nah Nah ini yang unik Yang unik burung ini Ini burung real Di single Di rumah Betul gak bang ya Bener Di single Di single Singgelannya Pake Gimana bang Kadang Dia Apa Kul kerodong Di kamar dia Kadang juga Kadang juga Di kandang kotak kecil Kandang kotak kecil Pake glodok apa enggak Enggak Cuma Asih makan Minum aja udah Nah itu tujuannya Itu bang Apa namanya Tujuannya Apa gigitan Buat apa bang Kalau saya sih Buat mintari dia Dia kagak Apa Gigit bulunya dia Oh gitu Di kandang kotak juga sama Pake Gitu Pake gitu Nah terus Perawatan selanjutnya Itu bener Real single Abis di single Setiap hari Diketemuin sama Jemperannya enggak bang Enggak pernah bang Gak pernah Ketemunya di lapangan Di rumah Enggak pernah dipanaskan sama sekali Enggak pernah bang Oh berarti Bener-bener real Enggak pernah ketemu Enggak pernah ketemu Dia ketemunya Kalau di lapangan Oh gitu Nah Ada Triknya gak bang Ini burung Kalau misalkan Burung Kalau betina kan wajarlah Ngambek Segala macem Kalau lagi ngambek Dia diapain bang Biasanya Kalau dia sih Kalau dia ngambek Paling taruh di kandang kotak Terus Taruhnya di kamar mandi Gitu Oh gitu Nah sebelumnya Pake mandi Pake jemur atau enggak Sebelumnya Paling mandi sih Pake cuma jemurnya Agak bentar Gitu terlalu lama Akhirnya kan Jangan remit Kalau betina Jadi saya hindarin Di matahari Jangan terlalu lama Kalau untuk Pemandiannya Pagi sama malam Pagi sama malam Malamnya Dipake RS Subuhnya Diembun Atau dari malam Diembun Diembunnya Berarti Dicabut dari Kanak kotak ya Iya Taruh di kanan masuk Diburung di atas Oke Nah Ini Pernah main Dimana aja bang Pernah Kita main Di Ini Siapa Kayak di Kovdar Kovdar Atau Berat Kovdar Tapi ini Burung Belum pernah main Di kovdar Konflat Bang ya Kalau Bukan Kovdar Saya Belum Cuma Di kovdar Cuma Emang Ini Burung Mewah Ya Cuma Mudah-mudahan Nanti Kedepannya Angkat Juga Burung Namanya Namanya Siapa bang Burungnya Serat Serat Nama Pemiliknya Bang Endro Cuma Ini Jokinya Bang Ferdi Ini Planning Kedepan Untuk Serat Jiwa Apa Mau Dibikin Konsulat Apa Mau Begini Aja Factor Apa Gimana Bang Kita Jujur Bang Kita Lebih Demen Burung Factor Dari Dulu Berarti Iya Seenggaknya Buat Angkat Angkat Buat Naikin Harga Buat Burung Factor Teman Teman Burung 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 Factor Itu Kan Kita Angkat Terus Buat Nah Ini Yang Unik Tadi Kan Sebelumnya Sebelum Awancara Kita Ketemu Dulu Yang Unik Ini Tadi Kenapa Bang Diunjukin Dulu Sama Jantannya Baru Mau Bunyi Dia Buat Ngangkat Birahinya Dia Sama Emosinya Dia Setiap Hari Atau Gimana Enggak Sih Kalau Lagi Pengen Aja Dengerin Dia Bunyi Sampai Bagi Tapi Harus Setiap Hari Atau Enggak Sebenarnya Enggak Kalau Buat Saya Jangan Sampai Setiap Hari Nanti Takutnya Dia Bosen Ini Juga Ketemunya Bentaran Bentaran Nanti Ada Ceplek Ini Burung Memang Ya Mewah Sudah Kita Dengerin Enggak Pako Selamat 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 menikmati nah oke jadi kita lanjut lagi kalau untuk tadi kan kita udah udah tanya perawatan segala macem nah kalau untuk digantangannya gimana bu ini gantangan kita dalam arti kita main apa settingan settingan dari rumah bawa ke lapangan tuh kayak gimana settingan nya sih biasa puluh krodong aja puluh krodong single masih single single pakannya tetep polos akan tetep polos nanti di lapangan baru pas nyampe kita kasih dia jagung berapa gitu hariannya pakai jagung juga harian jarang harian jarang itu tapi gigitannya tetep masih masih di bawah sampai di sana ketemuin berapa sesi langsung naikin aja barang-barang oh berarti ketemunya bener-bener langsung di atas langsung di atas nah ini juga tadi bunyi karena pancingan untulannya bener ya nah jadi uniknya begitu ini burung saya juga baru pernah ngelihat pertama kali jadi burung burung ini kalau misalkan ketemu sekali sama jantannya sama untulannya ya sebenarnya mak kalau itu untulan bukan untulan bukan ya bener single single full bener-bener single nah cuman uniknya sekali ketemu langsung ngedur bener-bener ya ya bener Hai hariannya keluar juga durasinya hariannya keluar durasi tapi enggak terlalu panjang kayak di semuanya biarkan Iya betul ada trik khusus dong sebelum-sebelum naik kegantangan kita cuma tinggi aku buka kerodongnya setengah terus kita kasihin tenarisit aja sih itu tetap-tetap ditinggikan juga kita kasih tenarisit berapa butiran Oh abis itu udah berodong lagi jagungnya juga jagung berapa butir tiga tiga butir disemprot gak di lapangan enggak pernah nggak pernah disemprot ditinggikan langsung ngudur langsung langsung apa gigit gitu langsung buang di lapangan tembus sampai durasi berapa wu topnya dia durasinya di tiga menit 50-50 tiga menit hampir 4 menit ya 4 menit kurang 4 detik 4 menit kurang 4 detik burunya nah hariannya kalau kalau tanpa tanpa ngeliat keuntulannya ya begitu maksudnya semangunya burung ya Nah mungkin itu aja tuh teman-teman mudah-mudahan bisa bermanfaat semuanya terima kasih untuk Bang Ferdi Bang Verdo Bang Hendro maksudnya nah mudah-mudahan serat jiwa ya namanya terangkat lah emang kini aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini hai hai Terima kasih telah menonton.